Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih ketemu lagi saudara-saudariku dimanapun anda berada Oke kita langsung saja kita memulai ya Bagaimana cara menyimpan ya foto atau gambar dari Microsoft Word Ke JPG ya ataupun JPG Kali ini saya akan menggunakan Microsoft Word 2007 ya Kalau 2013 ke atas sangat mudah sekali Kita buka dulu ya Microsoft Wordnya Ini 2007 Ya ini ya Ini kebanyakan pengguna Microsoft Word dia Mendapatkan file ataupun dokumen berupa foto, gambar ataupun logo, icon Dan sejenisnya Seperti di perkulian ya Tugas-tugas di sekolah Di mana dia sudah mendapatkan file itu dibuka langsung ke masuk ke dokumen Microsoft Word ya Sayangnya Microsoft Word itu 2007 ya Masih menggunakan 2007 dan bukan 2013 ke atas Ini kan menggunakan 2007 ya Microsoft Word 2007 Kita akan masukkan dulu ya foto atau gambarnya Dari sini juga bisa ya dari insert Atau kita langsung kita akan cari foldernya langsung Bentar kita akan dragkan ataupun kita masukkan ke Microsoft Word Nah contoh kita akan memasukkan ya foto Ini satu ya Nah kita sebentar Nah oke Foto ini kan sudah masuk ya Sudah masuk Nah kalau kita menggunakan Microsoft Word 2013 ke atas Dia akan di klik di sini Ya klik kanan Dia akan shape as vector Di situ Maka akan menyimpan dengan tipenya itu ada jpeg ya Nah kalau kita menggunakan Microsoft 2007 Ini tidak bisa ini ya Ini tidak bisa di sini klik kanan Shape as vector Tidak ada di sini Walaupun kita menyimpannya di sini ya Dari sini ya shape as Oke Fitur jpegnya juga tidak ada di sini ya guys Nah tidak ada Kita akan kebingungan pastikan ya Misalnya ya Kita akan menyimpan di sini Kan jpegnya tidak ada nih Jpegnya tidak ada Nah ini tipenya tipe seperti HTML ya Nah Caranya bagaimana mas Kita pilih sini saja Word dokumen ini ya Kita ganti yang pack saja ya Nah Webpack ya Setelah itu Ya Kita ingat Kita akan meletakkan itu Foldernya dimana Supaya ntar Tujuannya kita tidak akan bingung mencarinya ya Gitu Kita akan Kembali ke semula ya Nah di sini ya Nah di sini Kita save ya Oke save Nah setelah itu kita akan mencari Hasilnya ya Kita cari hasilnya Tunggu sebentar Nah Tadi dimana ya Di sini Nah Dia itu tipenya ada terbentuk Kayak gini guys Nah ini ya Ya pasti tipenya itu Setelah fill name Ada underscore ya Seperti ini Dia ada filenya ya Ada tulisan filenya Tadi kan kita nyimpannya Ibu saja ya Ibu ya filenya Tapi disini Ini yang bener ya Disini Ini tipenya tidak akan bisa ya Karena tipenya berupa HTML ya dokumen Kita langsung buka Ibu files ini ya Nah disini Nah ini sudah ada Ada image nya Ini lah ya Sudah membentuk Dua macam foto Image ya Kita kalau lebih jelasnya Kita beli view ya Pilih extra Nah ini ya Extra Light icon Nah ini image ya Berupa image Properties Nah disini Ini sudah jpeg ya Nah itu caranya ya Nah Kita buka Dia tidak akan masuk ke Microsoft Word Karena berupa Dokumennya itu Tipenya itu Tipenya itu Tipenya jpeg ya Kita tunggu sebentar Nah ini ya guys ya Berupa foto ya Foto jpeg nya ya Oke Karena disini tadi Kita itu sudah memilih Vion nya extra Light icon ya Makanya disini Sudah jelas ya Filenya ini jpeg ya Ini ya jpeg ya Nah dia menjadi File nya itu Berupa jpeg nya itu Dua macam ya Nah Kalau di microsoft Word 2013 ke atas Itu tidak kayak gini ya guys ya Sangat mudah sekali ya Caranya Caranya sangat mudah sekali Kalau kita menggunakan Apa itu Yang 2013 ke atas Kalau kita menggunakan Yang 2013 ke atas Kita klik fotonya ya Klik kanan ya Terseleksi kayak gini ya Kita klik kanan Disini ada Save Save Aspector Nah dia setelah itu Kita klik Save Save Aspector Maka akan tampil Tipenya itu Kita jpeg dan Beberapa itu ya Kalau kita menggunakan Microsoft Word 2007 ke bawah Kita harus memulai Dari sini ya Seperti menyimpan Biasa ya Cara biasa itu Seperti menyimpan Word dokumen biasa Save As Disini Kita tutulis Filmnya Apa ya Setelah itu Kita pilih Webpack ya Nah disitu Ntar Kita save Jangan lupa ya Letak posisinya itu Dimana Supaya kita Tidak kesusahan Dalam mencari ya Atau membukanya Kita dibuka itu Maka Hasilnya Hasilnya itu Seperti ini ya Itu file ya Ini kumpulan Dari beberapa File ya Dalam Dalam folder ini ya Nah Nah ini ya Maka sudah Bentuk jpeg ya Nah gitu Ini banyak yang belum Tahu Ataupun kemarin Yang tanya ya Secara Offline ya Karena dia menemukan Icon Atau logo Seperti Gambar lah Sedensinya ya Yang langsung kebuka Jadi cara menyimpannya Seperti tadi ya Seperti kita menyimpan File dokumen biasa ya Beda sekali Kalau kita menggunakan 2013 ke atas ya Wordnya ya Oke Saudaraiku Semoga ini dapat Membantu dan bermanfaat Dan semoga kita Selalu berkesehatan Diketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa ya Channel ini Dengan subscribe Tekan loncengnya Like, comment, share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax